Pagi anak-anak, maaf ibu telat ya Telat? Dihukum nggak? Soalnya kalau murid yang telat kan langsung mati kehebohan semua guru di sekolah ini Itu bukan urusan kamu Nggak ada sopan santun kamu Gimana mau ada sopan santun? Guru yang ngajar aja nggak punya kedisiplinan? Kamu udah melewati batas Besok suruh orang tua kamu datang ke sekolah Lah kenapa harus besok? Sekarang aja Orang tua saya setiap hari ada di kantor pimpinan Kenapa kalian ribut? Harusnya kalau guru kalian nggak datang Kalian buka buku kalian belajar sendiri Lucu banget ya Mahal-mahal bayar uang sekolah kok malah disuruh belajar sendiri Buat saya, waktu adalah uang Jadi saya nggak mau buang-buang waktu saya untuk meladeni murid kayak kamu Kalau waktu adalah uang, pinjemlah waktu ibu 200 Besok ku ganti Kenapa di hari pertama masuk sekolah kamu udah terlambat? Maaf bu, bapak sama mamak saya berantem tadi Jadi kamu tunggui sampai mereka selesai berantem? Aku nunggu sepatuku bu, karena satu dipegang sama mamakku, satu dipegang sama bapakku Kamu bohong? Ini saya nggak percaya sama kamu Yaudah, nggak ada aku suruh ibu percaya sama aku Kenapa kamu nggak masuk kemarin? Sakit saya bu Terus kenapa kamu nggak kirim surat? Percuma bu, kalau saya kirim surat nggak pernah dibalas Kamu ini ya, nggak lucu sama sekali 15 menit kemudian Bu, Lita nyuri pulpen saya Lita, kamu nggak boleh ambil pulpen suci Kamu nggak diajari sama orang tua kamu kalau kamu itu nggak boleh ambil bareng orang Yaudah, kan saya juga orang bu Lita, kenapa kamu pake listip di sekolah? Ya kan, biar penampilan saya bagus bu Kamu di sekolah mau ajak kecantikan atau mau belajar? Lah, ibu di sekolah ini mau ngajar atau mau ngurusin urusan orang? Lagian nggak ada hubungannya pake listip sama belajar Saya juga bayar kok di sini Kamu punya uang, sekolah punya aturan Kalau kamu nggak suka, silahkan angkat kaki dari sekolah ini Sekolah ini nggak akan tutup kok hanya karena kehilangan satu murid bodoh kayak kamu Lita, berapa 2 tambah 3? Nggak tahu bu Bodoh kali kamu ini Karena saya bodoh lama gak itu saya disekolahkan di sini Kalau saya pintar, saya nggak akan mungkin sekolah di sini Nggak sopan banget kamu ya Menjawab aja kerja kamu 15 menit kemudian Lita apa yang terjadi jika tanaman dimakan? Lita kamu makin nggak sopan ya Saya tanya kenapa kamu diam? Lah kan ibu yang bilang kalau saya menjawab itu saya nggak sopan Yaudah saya diam Kamu telat lagi Bersihkan kamar mandi sekolah sekarang Bersihkan kamar mandi? Orang tua kami bayar sekolah ini untuk buat kami jadi pembantu ya bu Ini hukuman Nggak ada hubungannya sama itu semua Saya tampar kamu nanti Kalau cuma untuk ditampar, di rumah pun bisa kami dipukuli mama kami Nggak perlu sampai kami datang ke sekolah ini Eh kalian ngapain di sini? Masuk sana Lita kamu lagi Kamu ngapain di sini? Ini udah jam pelajaran Oh bolos kamu ya Siapa bilang saya bolos? Orang saya udah izin berak kok Kenapa harus sekarang ke toiletnya? Lah kalau saya berak celana ibu mau tanggung jawab Jawab aja kerja kamu Lah kan itu ajaran ibu Ibu yang bilang kalau orang bertanya itu harus dijawab Lita tolong kamu ambilkan tas saya Lah ibu ambil sendiri lah Saya di sini untuk belajar Bukan untuk jadi pembantu Kurang ajar kamu ya Apa hak kamu di sini? Hak saya di sini untuk dapat pengetahuan Bukan jadi tukang suruh Maaf bu saya telat Kamu masih telat aja ya Kenapa kamu telat? Saya ketinggalan angkot bu Banyak kali alasan kamu Semua yang ada di sini Kalau terlambat lagi denda 50 ribu Supaya kalian semua itu bisa disiplin Kalau ada yang nggak ikutin aturan Nggak boleh masuk kelas Keesokan harinya Maaf ya anak-anak Saya telat 30 menit Ibu bayar Bayar apa? Kan kemarin ibu yang bilang Semua yang ada di sini Kalau telat Bayar denda 50 ribu Lah kenapa saya kena juga? Kan kemarin ibu juga yang bilang Supaya semua yang ada di sini bisa disiplin Saya atau kamu gurunya? Kalau saya nggak mau gimana? Lah kan kemarin ibu juga yang bilang Kalau nggak mau ikutin aturan Nggak usah masuk kelas Yaudah lah bu gini aja Nggak usah lah ibu bayar denda Biar ibu nggak masuk kelas Biar kami semua nggak belajar Bu ini Lita udah 10 hari nggak masuk sekolah Ini gimana? Mau dikeluarin? Iya dari kemarin dia sakit bu Bohong ibu Kemarin saya lihat di story WA ibu Dia baik-baik aja kok Lah berarti ibu lah yang bohong Saya aja nggak punya nomor ibu Lagian nggak apa-apa dong dia nggak masuk Selagi saya bayar setiap bulannya di sini Memang ibu bayar di sini Ibu punya uang sekolah punya aturan Kalau ibu nggak suka Ibu silahkan angkat kaki dari sini Anak-anak kita hari ini akan ujian Yah mendadak kali bu Tenang aja kalian boleh buka buku kok Yeay Maksud saya kalian boleh buka buku bahasa Indonesia Buku matematikanya dikumpul ke depan 30 menit kemudian Siapa yang udah siap? Saya bu Mana? Ini kamu masih tulis nama kok Iya kan maksud saya udah siap buat nama bu Mis kalau bahasa Indonesianya tomorrow apa? Besok Sekarang aja mis Nggak bisa dong Lita Jawabannya besok Yah mis saya cuma tanya satu aja pun besok baru dijawab Murid bodoh Tomorrow iternya besok Anak-anak kalian tau nggak? Kata pepatah lebih baik memberi daripada diberi Yaudah bu Kalau gitu minta lah uang ibu sini Kan ibu bilang lebih baik memberi daripada diberi Saya lagi nggak main-main Keluar kamu sana Lah kok ibu suruh saya keluar? Saya bayar loh di sini Anak-anak kalian tau nggak? Waktu itu adalah uang Jadi kita nggak boleh membuang-buang waktu 15 menit kemudian Lita kamu ngapain? Apa yang kamu tulis itu? Ibu bilang tadi kan waktu adalah uang Jadi saya kumpuli waktunya di buku Biar saya jadi cepat kaya Dasar murid pau Empus kau Anak-anak Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya Sayang Sayang Loh Lita Kamu nggak mau masuk surga? Mau pak Terus kenapa kamu nggak angkat tangan? Emangnya kita mau berangkat sekarang ya pak? Halo Siapa aja di situ? Banyak cowok di situ kan? Nggak ada di sini cowok Gila kau kurasa Nggak usah kau atur-atur aku Bapak aku aja nggak pernah atur-atur aku kok Semua aku kasih sama kau Apalagi kau mau nggak? Apalagi Kepalaku pun aku kasih sama kau Kalau kau nggak bertingkah Yaudah Sini kepala kau Biar nggak bertingkah aku Siapa cowok yang hantar kau semalam? Ya perempuan di story kau itu siapa? Kau kok malah nanya balik? Perempuan di story aku semalam itu cuma teman Yaudah Laki-laki yang semalam hantar aku pulang juga cuma teman Maju kali kau boncing-boncingan sama cowok ya Mau kau Kok melarang pula kau? Yang boncing aku semalam adik aku kok Kau selingkuh kan sama anak kelas sebelah Maaf Aku terpaksa Soalnya dia selalu kasih aku uang Kalau dengan menyakitiku kau bisa dapat banyak uang Yaudah lakukanlah Tapi abis itu bagi dua ya Gila kau ya Enak aja kau bagi dua Pelit kali kau Ganti semua biaya yang udah aku kasih ke kau Oke aku ganti Tapi kau ganti dulu lah utang kau sejuta sama aku Memang cewek nggak tau diri kau Kau tuduh-tuduh aku selingkuh Udah jelas-jelas selingkuh loh kau Udah ada buktinya Kalau udah jelek minimal jangan jadi penipu Gak ada nilai plusnya kau Yaudah aku mau putus Kau balikin semua yang udah aku kasih ke kau Hah? Apa yang kau kasih sama aku? Untuk bensin kau aja Kau mesti ngemis sama aku Kau balikin semua yang udah aku lakukan Terima kasih telah menonton